Siapa yang menulisnya Asabul Khafi? Pimpinan Asabul Khafi, Maximilianus. Bapak-Ibu yang nama Allah, terungkap semua misteri ini kan? Semua fitnah sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Nanti kita bedah di masa fitnah di zaman kita. Dia jajah. Di zaman Nabi Isa berganti nama, menjadi Yudas Eskaryat. Nabi Isa lahir karena mujijat Allah kan? Kalimatullah, disebutnya Kalimatullah. Karena lahir karena Kalimatullah. Beliau adalah proses kelahirannya, sesuatu yang ajaib. Ini Kudratullah dan keajaib, keagungan Allah. Lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa sejak kecil itu dipelihara oleh Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria ini adalah kakeknya. Nabi Zakaria adalah pamannya Siti Maryam. Maka Nabi Isa ini adalah cucu Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria saat itu melahirkan anak yang bernama Nabi Yahya. Itu hampir satu usia, satu angkatan dengan Nabi Isa. Kedua-duanya dibawa ke Betul Maqdis. Bumi Istromira Rasulullah di Al-Aqsa. Mendengar ceramah pendeta Sanhedrin. Pendeta Sanhedrin inilah pendeta yang memalsukan Taurat menjadi Talmud. Apa yang mereka lakukan? Dia menghapuskan satu ayat dari tempatnya. Lalu dia menulis ayat dengan tangannya sendiri. Suma yakulunah adhamin yang dilah. Kedua dia mengatakan ini datang dari Allah. Wa mahuwamininilah. Padahal itu bukan dari Allah. Maka setiap kali mereka ceramah tentang inilah Bapak Ibu Taurat yang Allah turunkan pada kita. Itu di Masjid Al-Aqsa atau di Betul Maqdis. Nabi Isa saat itu usianya baru 9 tahun. Nah Nabi Isa dibawa sama Nabi Zakaria ke Betul Maqdis. Mendengar cerita. Mendengarkan ceramahnya pendeta Sanhedrin tentang Taurat. Ketahuan sama Nabi Isa yang seusia ini. Loh kok Taurat kayak gitu? Itu bukan Taurat. Langsung Nabi Isa seusia dari ini naik ke atas bangku. Langsung tolak pinggang. Celaka kalian. Berhenti dari kebusukan kalian. Kalian telah merubah satu ayat dari tempatnya. Itu ayat kalian sendiri yang ngarang. Taurat demi Allah. Bukan demikian. Aku Isa bin Maryam Nabi dan Rasulullah. Allah mewahyukan kepadaku bukan hanya Injil tapi juga Taurat. Taurat yang kalian maksudkan harusnya begini. Setiap kali ceramah pendeta Sanhedrin itu dibantah sama Nabi Isa. Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah Nabi Isa membantahnya. Karena mereka membohongkan Taurat. Maka apa yang terjadi? Wah itu para pendeta Sanhedrin. Kombo tuh. Ini anak ikibocah. Kalau dibiarkan tekor kita. Ketahuan bohongnya kita. Jadi gimana? Bunuh dia. Kita ini peseruh Tuhan. Gak mungkin kita membunuh orang manusia. Apalagi dia Nabi dan Rasul. Gampang. Bukan kita yang membunuhnya. Kan kita sudah terbiasa mengarang cerita. Bikin aja cerita. Cerita apa? Cerita Tuhan bingung. Pernah dengar doktrin Tuhan bingung? Dari sinilah lahirnya keyakinan agama Kristen hari ini. Di sekarang cerita Tuhan bingung disebarkan kepada manusia. Maka jadi agama sekarang. Kenapa Tuhan bingung? Bingung mikirin Nabi Adam. Udah jelas jangan dipetik tuh bau pohon kayu. Eh dipetik sama Siti Awal kan? Lalu dimakan. Tuhan marah saat itu. Tuhan murka. Ketika Tuhan akan menghukum Adam. Aduh kasihan Adam. Adam itu manusia. Jangankan Adam alam semesta aku sentilah hancur. Apalagi Adam. Maka bingung Tuhan. Kok Tuhan bingung? Inilah jahatnya. Inilah sesatnya mereka. Akhirnya Tuhan menemukan ide. Eureka kata Tuhan. Aku ini kan Tuhan. Tuhan immortal tidak mati. Kalau begitu aku saja yang dihukum. Bapak ibu saya sedang menceritakan satu mata. Dan ini Dajjal. Kita tahu pada akhirnya. Samiri di jaman Nabi Musa Dajjal. Dan di jaman Nabi Isa Dajjal berganti nama Yudas. Kenapa dia berganti nama? Untuk menyembunyikan identitasnya. Dan dia berganti-ganti kostum. Inilah Dajjal. Lalu kapan nanti Dajjal muncul? Saya sampaikan untuk masa kita ya Bapak ibu saya lihat. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah memberikan ciri-cirinya. Nah ciri-ciri itu yang akan kita tuntas bahas Tustas. Tuhan bingung tadi. Tuhan bingung tadi. Akhirnya gimana? Aku kan Tuhan. Aku tidak mati. Kalau begitu aku saja yang menggantikan Adam. Jangan Adam yang dihukum. Jibril. Sini Jibril. Catat Jibril. Bikin maklumat Tuhan. Baik Tuhan. Jibril buka laptop. Ketik tuh. Maklumat Tuhan. Titik dua. Sampun Tuhan. Tulis Jibril. Nomor satu. Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul Mubasyar. Baik Tuhan. Maklumat Tuhan titik dua. Nomor satu. Tuhan menjelma menjadi manusia. Saya siap membantah. Menghujakan ini. Jika ada orang-orang Muslim Kristen yang tersinggung. Silahkan berdebat dengan saya. Ini studi saya lho Pak Ibu tentang kristologi. Kemudian apa? Ketika Tuhan berpikir akan menjelma menjadi manusia. Tuhan bingung bagaimana turun ke bumi. Kalau turun begitu saja simsalabim. Cering ada. Manusia gak akan percaya. Oh berarti Tuhan harus menjelma menjadi manusia. Lahir secara normal. Jibril. Nomor dua Jibril. Baik Tuhan. Apa Tuhan? Tuhan lahir secara normal. Baik. Maklumat nomor dua. Tuhan lahir secara normal. Bingung lagi Tuhan. Bukan kalau Tuhan lahir secara normal. Lah siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan. Jibril ngasih masukan sama Tuhan. Masya Allah. Inilah jahatnya. Sesatnya Sanhedrin. Ini mereka mengarang cerita ini. Tuhan. Boleh saya interupsi ngasih masukan? Oh apa itu Jibril? Gini Tuhan. Engkau pernah memutus saya ke Bethlehem. Ke Nazaret. Di Nazaret ada seorang wanita suci Tuhan. Dia belum pernah mengotori dirinya dan kesuciannya. Hidupnya hanya untuk ibadah kepada Tuhan. Siapa Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Nah ini sesatnya mereka kan? Apa kata Jibril? Mariam Tuhan. Mariam binti Imrah. Dia wanita yang hidupnya suci hanya untuk beribadah pada Allah. Betulkah Jibril? Iya Tuhan. Ini Tuhan tidak tahu. Kurang update rupanya Tuhan dalam cerita ini. Maka apa kemudian kata Tuhan? Jibril? Ihbit nilawak. Kuli Mariam. Li'anani sangpuh min ruhi ilaiha. Jibril turun kamu ke Mariam. Sampaikan pada Mariam. Aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya. Maka Mariam pun hamil mengandung Yesus Kristus. Melahirkan sangpun nebus dosa. Tuhan lahir menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa Adam. Artinya menebus dosa manusia. Maka Tuhan harus di... Mengorbankan dirinya demi dosa, menebus dosa manusia. Agar bukan manusia yang dihukum. Inilah cinta kasih Tuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Dari sini lahir doktrin agama ini kan? Allah wakbar. Cerita ini pun dikarang disebarkan kepada Raja-Raja Herodek. Raja-Raja Romawi. Yang terhasut saat itu adalah Herodes. Maka semuanya faham. Kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Makanya mereka mengatakan. Inna allaha isabnu Mariam. Laka digafaran ladina kaluhu inna allaha isabnu Mariam. Suratan Maidah ya? Sungguh kafirlah orang yang mengatakan. Allah itu Isa bin Mariam. Nah ini dari kalangan orang-orang ini. Pendeta Sanhedrin. Yang di zaman Nabi Zakaria mereka memasukkan Taurat menjadi Talmud. Dan ini bujuk rayu siapa? Dajjal. Kemudian Bapak Ibu mati Allah. Maka ketika cerita ini disebarkan. Fahamlah Nabi Isa. Kalau nyawanya terancam. Maka Nabi Isa pergi meninggalkan Palestina. Meninggalkan Yerusalem. Meninggalkan Al-Quds. Mengembara. Saat itu usianya genap 12 tahun. Mengembara Nabi Isa AS. Ada satu kaum di mana kaum itu banyak yang buta sejak lahir. Diobatin oleh Nabi Isa AS. Bismillahirrahmanirrahim. Diusap. Sembuh. Masahan yang sahuh masihan wa mashatan. Masahan wa mashatan. Diusap. Mengusap itu masaha. Maka orang yang mengusap disebut masihun. Al-Masih. Mana anda? Keibatah setatia antus di hadil an. Siapa anda? Bagaimana anda bisa menyembuhkan kudua mata saya ini? Hainaya. Apa kata beliau? Aku Isa bin Mariam. Aku Nabi dan Rasulullah. Berimanlah kepadaku. Engkau Nabi dan Rasulullah. Iya. Allah telah mengutusku menjadi Nabi dan Rasulullah bagi kalian. Jujelaskan. Da'watu Nabi Isa. Berimanlah mereka. Salah satu dari mereka yang beriman bernama Barnabas. Mengembara lagi. Ketika mengembara lagi ada pula kemudian ada yang beriman lagi. Di antara mereka ada yang penyakit sopak belang. Diusap oleh Nabi Isa. Bisniah dengan kondrat Allah. Dengan izin Allah sembuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masahan yang sahuh diusap. Sembuh. Siapa anda? Kenapa anda bisa menyembuhkan? Demi Tuhan. Bukan manusia yang bisa menyembuhkan ini. Aku manusia. Aku Isa bin Mariam. Hati-hati. Aku Isa bin Mariam Nabi dan Rasulullah kalian. Da'wah mereka. Di da'wah mereka sama Nabi Isa. Berimanlah mereka. Salah satu di antara mereka bernama Yekobus. Terus berda'wah itu kemana-mana. Di antara mereka beriman semua. Kemudian ada 12 orang. Ada 12 orang. Ada 12 orang yang kemudian menjadi murid Nabi Isa. Kemudian ada 12 orang. Ke mana pun Nabi Isa. Mereka menemaninya. Itulah yang kita kenal dengan sebutan. Hawari Yun. 12 orang. Ini Bapak Ibu sejarah Nabi Isa. Nah Dajjal masuk ke tengah-tengah. Hawari Yun. Jumlah mereka yang tadinya 12 menjadi 13. Siapa dia? Yudas S. Dajjal dia. Hati-hati kalian. Iblis telah masuk ke tengah-tengah kalian. Kata Nabi Isa. Eh hati-hati. Iblis ada di tengah-tengah kita. Mereka menyangka Iblis itu yang tidak terlihat. Padahal Iblis yang dimaksudkan adalah Yudas. Siapa yang faham itu? Barnabas. Pengikut Nabi Isa yang paling jeli dan cerdas. Dialah yang menuliskan kembali Injil yang benar. Sehingga disebutlah Injil Barnabas. Yang kemudian dituliskan kembali oleh Ashabul Kahfi. Siapa yang menulisnya Ashabul Kahfi? Pimpinan Ashabul Kahfi. Maximilianus. Bapak Ibu yang nama Allah. Terungkap semua misteri ini kan. Semua fitnah sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Nanti kita bedah di masa fitnah di jaman kita. Di zaman Nabi Muhammad ada sosok yang diduga Dajjal. Dia bernama Ibn Soyan. Ciri-cirinya melihat Dajjal. Tapi ternyata dia bukan Dajjal. Rasulullah belum pernah bertemu Dajjal. Yang pernah bertemu dengan Dajjal adalah Tamim Adari. Seorang sahabat dari Persia. Sekampung dengan Salman Al-Farisi. Dia adalah serang pelaut. Dia melihat Dajjal dengan mata kepala sendiri. Ini satu dalil kuat bagi kita. Bahwa Dajjal itu manusia. Bukan Fomeo. Setelah sampai kepada momen terkait dengan Yudas Eskariot ini pengkhianatannya. Allah berfirman pada Nabi Isa. Isa bin Maryam aku akan menyampaikan kau kepada saat dimana kau akan aku angkat. Bapak Ibu silahkan buka. Quran Surah Tarimunan 55. Nabi Isa merasakan akan ada pengkhianatan dari Yudas Eskariot dan kaumnya. Para pendetasan Hedrin berhasil menipu Raja Romawi yang bernama Herodes. Atau orang menyebutnya Herodes yang agung. The Great Herodes. Maka saat itu Herodes dan pasukan Romawi datang mencari-cari Nabi Isa untuk menangkap Nabi Isa dan menyalip Nabi Isa AS. Allah wahyukan itu pada Nabi Isa. Maka Nabi Isa memahami itu kemudian Nabi Isa berfirman. Ada dalam Quran Surah As? As-Sob. Allah ibn Assyaitan al-Rajim. Surah As-Sob. Ingatlah ketika bersabda Isa bin Maryam kebahawarin. Siapa yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Kuala lahawariyuna nahnu angsa. Udallah. Itu saat terakhir perpisahan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan kelahak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Kudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Datanglah seseorang kepada Nabi Isa dan kaumnya wariun. Bersembunyalah kalian. Bersembunyalah kalian. Bersembunyalah kalian. Bersembunyalah kalian. Anda juga hewain Nabi Allah. Anda harus bersembunyi. Kenapa? Sesungguhnya Herodes dan tentaranya Romawi dan juga para pendeta Sanidin sekarang datang untuk menyangkap anda dan menyalin anda Tuhanku. Maka Nabi Isa kemudian memerintahkan kaumnya bersembunyi termasuk Nabi Isa pun bersambunyi. Bersembunyalah semuanya. Nah Herodes bilang aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja kata Herodes aku tawarkan dengan bijaksana siapa di antara kalian yang mau memberitahukan dimana Almasih bersembunyi? Aku tidak akan menangkap kalian. Yang aku butuhkan Almasih. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku dimana Almasih bersembunyi? Aku akan berikan dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus atau harta kerajaan Herod Herodus dan aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Ah Judas Eskariot Dajjal aku butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia dan aku butuh harta untuk keliling dunia. Kalau gitu aku saja yang memberitahkan. Pucuk di cinta ulang. Tiba kata dia keluarlah dia berbicara kepada Herodus ya berbicara kepada siapa? Herodus Raja Romawi Aku tahu dimana Almasih bersembunyi. Ikuti aku. Ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi disitu Allah berfirman kepada Nabi Isa. Quran Surat Ali Muraniat 55 Ingetlah Muhammad Ketika berfirman Siapa? Allah Kalimat mutawafika wafat itu bukan berarti mati. Sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Itu artinya bukan mematikan kau. Wafat tidak selamanya artinya mati. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-60 Allah berfirman Dia adalah Allah yang telah menidurkan kau di waktu malam dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Artinya wafat ini bisa berarti tidur. Berarti Nabi Isa kalimat ini mutawafika sesungguhnya aku akan menidurkan kau Musa Isa. Jadi Nabi Isa ditidurkan tidak dimatikan. Warafu kailai dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Artinya Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir yang bergelar Al-Masih itu bukan bukan Dajjal tapi Nabi Isa alaihi salam. Allah tunjukkan nanti makanya Allah turunkan siapa sesungguhnya yang bergelar Al-Masih dan siapa sebetulnya yang merembar fitnah atas nama Isa bin Mariam. Maka Nabi Isa diturunkan untuk membunuh Dajjal. Dimana Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Aleppo, Suria, Damascus. Di Masjid Umawi Masjid yang Bermenara Putih. Saat itu kaum musimin akan melaksanakan salat subuh berjamaah. Ketika itu komat sudah dikumandangkan. Wa imamukum al-Mahdi Imam kalian al-Mahdi kata Rasulullah. Ini ada dalam syarah syahim muslim syahim nawawi. kata imam imam al-Mahdi setahu subuh bakum talo suatu luruskan dirapetkan sop kalian. Ketika sedang meluruskan sop maka turunlah Isa bin Mariam memegang sayap dua malaikat apabila melihat ke bawah bersatuhan air tanda beliau telah berwudu apabila melihat ke atas beliau menjatuhkan sesuatu mirip putih kemudian maka ketika Yudas masuk Nabi Isa ada tidak di sini tidak ada karena Nabi Isa sudah diang sudah diangkat Allah ke langit maka ketika Yudas masuk ditemukan tidak Nabi Isa tidak ada nah ketika dia di dalam dia mengalami apa yang Allah bahas dalam Quran surat Anissa ayat 157 mereka tidak membunuhnya kata Allah berarti mati tidak 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 kan tidak dibunuh dan tidak pula menyalibnya berarti siapa yang disalib Yudas Eskarela Bapak Ibu kalau di dalam salibnya katolik itu biasanya ada tulisan Indri ada yang walaf di sini ada tulisan Indri ini pakai huruf kalau ditanyakan pada orang-orang non muslim apa arti kata Indri saya pernah melakukan bertanya kepada seseorang yang walaf saya punya jamah sahabat dia sudah masuk Islam ketika itu saya tanya ah antum tahu apa arti kata Indri oh itu singkatan Yesus orang Nazaret Raja Yahudi bukan Indri itu artinya bukan itu tapi Indri itu artinya penjelmaan ketika Yudas masuk ke dalam Nabi Isa sudah tidak ada pelangga-pelangga dia kemana Isa tadi di sini disitulah Allah merubah wajah dan tubuhnya Allah merubah Yudas Eskaryat menjadi Isa bin Mariam mereka tidak membunuh Isa bin Mariam dan tidak punya menyalibnya tetapi mereka diserupakan tetapi dia diserupakan oleh Allah untuk Isa bin Mariam ya maka Yudas dirubah menjadi Nabi Isa maka ketika Yudas keluar siapa yang ditangkap oleh Herodes si Yudas loh kok aku yang ditangkap lastu Isa anak Yudas ada diadolku kok aku yang ditangkap aku bukan Isa aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi terus menengkai kok Isa kok oleh wajah lo wajah Isa suaramu itu suara Isa loh kok jago aku yang disalip ditangkap lah dia aku dari disalip ketika disalip ditidurkan di paku kaki dan tangannya dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit ini bukti kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya maka dia berkata Eli Eli lama sabachtani ada dalam Bible Tuhanku 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 kenapa kau tinggalkan aku Eli Eli itu bahasa Ibrani itu Tuhan Eli itu apa artinya Tuhan itu di bahasa Ibrani di Romawi sana nah jadi siapa yang disalip Nabi Isa apa Judas Judas Eskariot nah paham Barnabas apa yang dikatakan oleh Nabi Isa kelap diantara kalian ada orang yang berhianat kepadaku dia menggantikan tempat kedudukanku dia berhianat karena memberitahukan dimana Nabi Isa bersembunyi kan dan menggantikan Nabi Isa di tiang saat salip Barnabas yakin dia dajal dia ingin membuktikan kalau dia dajal atau bukan diam-diam setelah tiga hari tiga malam malam hari tanpa ada yang tahu Barnabas menggali kuburannya Judas sebelum digali Allah kembalikan wajahnya menjadi wajah Judas kembali dari wajah Nabi Isa pergantian wajah ini mengakibatkan adanya pancaran cahaya yang nempel di kain kapan maka lihat wajah-wajah Yesus seluruh dunia sama kan itu dari sumbernya dari kain kapan wajah Nabi Isa dikembalikan kepada wajah Judas itu menembakkan ke kain kapan maka darahnya itu nempel di kain kapan the sword from Turin sampai sekarang masih ada kain kapan saya pernah melihat itu sekarang ada di Itali di Turin, Italia itulah kenapa wajah Yesus seluruh dunia sama ketika digali apa yang terjadi masih hidup sebelum digubur saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan Dajjal kalau Judas ini adalah Dajjal kenapa saya meyakini kalau Judas adalah Dajjal hadis Rasulullah SAW tidaklah Allah mengutus seorang Nabi pun sejak Allah menciptakan langit dan bumi menciptakan Adam sampai hari kiamat melinkan ada satu fitnah yang terburuk fitnah Dajjal sebagaimana para Nabi mengingatkan kaumnya tentang Dajjal dan sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya tentang Dajjal hati-hati dengan fitnah Dajjal hari ini akan aku katakan kepada kalian aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang para Nabi dan Rasul belum mengatakannya apa itu sesungguhnya dia nah A'war banyak yang menerjemahkan buta menurut saya A'war bukan sekedar buta ada orang yang matanya normal tapi tidak melihat disebutnya apa buta kan tapi matanya normal kalau ini bukan A'war itu bukan buta lihat hadis yang lain seolah-olah matanya itu seperti anggur yang menonjol hitam semua artinya B pecak jadi bukan buta tapi B pecak pertanyaannya kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau dia itu pecak sebelah mata kanannya karena peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat apa itu setelah si Judas Eskariot disalib dia diarak ke Bukit Golgotha nah diarak dia ke Bukit Golgotha Bukit Tengkorah ketika diarak Herodes memegang pedang di tangan kanannya Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Judas Eskariot ketika pedang tadi menusuk tubuhnya bercucuran darah opa ibu ketika darah bercucuran para penetasan Hedrin dan tentara Romawi berebut darah tersebut diminum itu rukun kelima agama Kristen Ekaristi Holy Water rukun meminum air suci kenapa mereka meminum darah itu karena mereka meyakini kalau ada bagian tubuh Yesus bercampur dalam tubuh mereka mereka tidak akan pernah masuk neraka mereka akan masuk surga jika ada tubuh Yesus bersatu dengan mereka maka darah mereka diminum itu menjadi rukun kelima agama Kristen Ekaristi Holy Water kalau bapak ibu masuk ke dalam gereja ada patung Bunda Maria atau patung Yesus di depannya ada seloki ada air warna merah darah banyak pedang yang menusuk tubuhnya dagingnya terkelupas darah dagingnya diambil dimakan rukun ketiga agama Kristen Ekaristi Kusti Kudus selesai kebaktian mereka berbaris untuk keluar pendeta pegang pasur pegang nampan di depannya bagi-bagi kueh kecil nah salah satu tusukan pedang itu menusuk mata kanan Yudas inilah yang Rasulullah katakan hari ini aku akan beritakan pada kalian sesuatu tentang Dajjal yang para Nabi belum memberitahukannya dia itu pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan karena hilangnya mata kanan Dajjal rusaknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Sadi'a jadi siapa yang memberitahukan kepada umat manusia berikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam jadi siapa yang disalib Yudas atau Alias Dajjal orang Kristen pun yakin dia akan turun Bapak Ibu di HP saya ada tayangan dalam bahasa Inggris ternyata mereka sudah yakin betul bahwa Tuhan yang mereka sembah itu salah bahwa Tuhan yang mereka sembah itu ternyata adalah dalam dan mereka yakin sebentar lagi Isa yang sesungguhnya the truth al-masih will come to kill this antikris itu kata mereka saya tunjukkan ini adalah masjid yang menjadi tempat pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal Rasulullah menyebutkan saat itu kaum muslimin akan melaksanakan salat subuh wa imam hukum al-mahdi dan imam kalian adalah al-mahdi ketika kaumat tadi kan Nabi Isa turun di mana turun di masjid di masjid di masjid bermenara putih syarkia di maska di damaskus timur ketika Nabi Isa turun kata Imam Mahdi ta'ali ta'ali Nabi Allah salih mari mari kan jika Nabi imam kami salat Imam Mahdi mundur eh ternyata Nabi Isa tidak mau jadi imam salat didorong itu Imam Mahdi oleh Nabi Isa tidak tidak komat ini untuk anda maju ke depan andalah imam mereka karena sebagian kalian ada pemimpin dan sebagian inilah kemulian Allah berikan pada umat ini Allahuakbar Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi apakah Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa tidak pelajari Quran surat al-imuran 8182 itu jawaban kenapa Nabi Isa tidak mau menjadi Imam salat selesai melaksanakan salat berjamaah subuh imamnya Imam Mahdi apakah Nabi Isa buka pintu masjid itu ketika dibuka pintu masjid ini ternyata tampaklah dajal dengan 70.000 Yahudi Isfahan dari lembah Isfahan Iran inilah kenapa Iran menjadi syiah karena syiah ciptaan dajal begitu dibukakan kaget dajal ketika ada Nabi Isa di dalam aduh malikat maut kesudah datang merinding dia mencair dia seperti garam yang terkena air Rasulullah menyebutkan harumnya tubuh Nabi Isa tersiup sampai sejauh mata memandang dan jika orang jika orang mencium bau harumnya Nabi Isa tubuhnya maka mati seketika itu balisan depannya mati sisanya mereka lari tunggang langgang dajal sendiri itu merinding dia lari dari Aleppo lari ke Israel cepat dia larinya begitu lari ke barat ada Nabi Isa lari ke timur ada Nabi Isa lari ke utara ada Nabi Isa dia bingung melarikan diri kemana saking takutnya dia mencair tubuhnya artinya dras mengalir keringatnya maka di pintulut Nabi Isa menemukan Judas Iskariot alias da dajal di pintulut kata Rasulullah dalam hadis diri Imam Matirmidi dajal terdampar tidak bisa melarikan diri dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam kemudian di pintulut dia terdampar dimana pintulut itu pintulut adalah tempat dimana dajal dibunuh Nabi Isa ini kata Rasulullah di dalam hadis imam al-hakim dalam kitab al-mustardrog Isa bimaryam akan membunuh dajal di gerbang lud hadis imam Matirmidi dalam kitab 4 105 seperti apa pintulut dimana Nabi Isa membunuh dajal ini dia inilah pintulut subhanallah dilut dilut itu sekarang 13 mil timur telafif bapak ibu kalau umroh plus angso saya biasa membawa jamaah ke telafif tapi kita tidak bisa masuk ke dalam karena ada pangkalan militer angkatan udara Israel bapak ibu pertanyaannya kapan itu terjadi kapan itu terjadi bapak ibu mau kita bahas angkanya kapan dajal muncul kata rasulullah baik kita bahas dulu angkanya ini hadis rasulullah saat itu dajal akan memasuki madinah baik selesai dajal akan tiba memasuki madinah tapi dia terlalang memasuki madinah kenapa karena di dalam madinah setiap pintu gerbang madinah itu dijaga oleh dua malaikat dengan panah mereka masing-masing dengan panah mereka masing-masing satu langkah dajal masuk ke madinah di panah mati dia maka jajal takut dibunuh maka dia tinggal di luar madinah kemudian dia naik ke sebuah bukit yang bergaram tadi kata rasulullah bapak ibu kalau ke madinah biasa diajak jalan-jalan ke masjid kiblatain gitu ya nah di belakang masjid kiblatain itulah bukit yang akan dinaiki dajal ini bukitnya inilah gunung yang akan dinaiki dajal inilah dajal saya suadul jabalah sumaya tawajah ila jihatil madinah sumaya kulul iman tabiat dia jalan akan naik ke bukit yang bergaram kata rasulullah lalu dia mengarahkan badannya wajahnya ke arah masjid apakah arah madinah lalu dia berkata apakah kalian melihat istana putih itu apakah kalian melihat istana putih itu itu adalah masjidnya artinya apa ketika dajal datang masjid nabawi terlihat putih seperti istana pertanyaannya hari ini masjid nabawi berwarna apa lihat aja ini ini kan masjid nabawi warnanya apa putih ini masjid nabawi di siang hari apa warnanya dan ini di malam hari apa warnanya seperti inilah masjid nabawi ketika dajal melihatnya artinya dajal muncul di jaman siapa jaman kita kan baik yang kedua dajal akan datang ke madinah saat itu madinah punya tujuh pintu gerbang yang setiap gerbangnya dijaga dua malikat dengan panah mereka pertanyaannya hari ini madinah berapa pintu gerbang kata rasulullah kalau pintu gerbang madinah sudah ada tujuh itu hari dimana dajal akan datang pinten bu hari ini madinah sudah punya tujuh pintu gerbang jadi dajal muncul di jaman siapa baik bapak ibu peristiwa tadi sholat berjawa subuh lalu nabi isa turun dan dajal Allah pertemukan dengan nabi isa lalu nabi isa membunuh dajal di pintu lut tadi nabi isa membunuh dajal kamu yang menuduh menuduh saya Tuhan terus cabut lagi padahal kamu adalah mahluk terkutuk terus oh begitu dajal menyakitkan sekali begitu dahsyat hebat dan kuatnya nabi isa membunuh dajal sampai darahnya terciprat pada pasukan kapan itu terjadi baik kita hitung ya hanya Allah yang tahu tapi rasulullah memberikan kisih-kisih pada kita 100 tahun sekali Allah akan membangkitkan seorang mujadid reformis bukan nabi bukan rasul tapi mujadid yang tugasnya satu membersihkan islam dari ajaran sesat islam bersih sebagaimana rasulullah dan para sahabatnya kemudian imam hadini mujadid ini akan membuat islam memimpin dunia seluruh dunia akan dipimpin oleh islam itu 100 tahun sekali terjadinya setelah rasulullah pertanyaannya abad kejadian islam sebelum kita siapa Turki Usmani Turki Usmani berakhir di tahun berapa 1924 baik andaikan ini abad kejadian islam sebelum kita sepakat ini abad kejadian islam sebelum kita tambah 100 berapa berapa 2024 saya iki tahun pinten mas 2019 berapa tahun lagi lima tahun lagi lima tahun lagi berarti ini adalah tahun tersuit bagi kita tinggal di muka bumi bapak ibu sekalian lima tahun ini saya potong menjadi tiga kenapa tiga ini kata rasulullah dari hadis diwati abi umama betul kan tiga tahun lagi nantikan di episode yang akan datang barangkali itu dulu bapak ibu yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf yang benar dari Allah yang salah daftar dari saya pribadi dan saya bisik terima kasih bapak ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati